Kajian Malam Al-Sofwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Wa usalli wa usallimu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ma'ashir al-muslimin jama'a salat maghrib Rahimakumullah Pada kesempatan yang lalu Kita telah mengetahui Kisah Penunjukan Dan pengangkatan Uthman bin Affan radiyallahu anhu Sebagai khalifah dan proses Pembayatan terhadap beliau Lalu kita juga telah mengetahui Tentang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Uthman bin Affan Di masa beliau Memerintah Dan pada kesempatan malam hari ini InsyaAllah kita akan Mengetahui Kisah Penaklukan-penaklukan di masa Usman bin Affan Tentunya Di masa Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu Setelah Abu Bakar As-Siddiq berhasil Menguasai Kondisi Dan situasi yang terjadi Di negeri-negeri kaum muslimin Pasca wafatnya Rasulullah s.a.w. Di mana Sebagian besar bangsa Arab Yang telah menyatakan masuk Islam Mereka Berbondong-bondong Menyatakan murtad Dan bermunculan Nabi-Nabi palsu Di masa itu Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu Menyelesaikan Urusan di negeri kaum muslimin terlebih dahulu Dengan mengembalikan mereka Kepada Islam Memerangi orang-orang yang murtad tersebut Di mana mereka menolak untuk membayar zakat Bahkan di antara mereka Ada yang secara terang-terangan Juga menolak untuk Menegakkan sholat Setelah PR tersebut berhasil diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq Barulah beliau Mulai Menaklukkan negeri-negeri yang dikuasai oleh orang-orang Romawi Begitu juga oleh Persia Abu Bakar As-Siddiq memulainya Dengan melakukan perang melawan bangsa Romawi Dalam satu pertempuran yang sangat terkenal Yaitu Perang Yarmouk Di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang Begitu juga dengan peperangan di Irak Di mana Panglima Yang sangat terkenal di masa Abu Bakar As-Siddiq Adalah Khalid bin Walid radiyallahu anhu Begitu juga setelah Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq Dan dilanjutkan oleh Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Beliau jauh lebih agresif lagi Dan jauh lebih aktif lagi Mengirimkan pasukan-pasukannya Untuk menyeru Orang-orang di luar sana Untuk masuk Islam Atau mereka memilih membayar jizyah Sebagai imbalan atas jaminan dan perlindungan keamanan yang diberikan Oleh pemerintahan Islam Atau jika tidak Maka pilihan terakhirnya adalah berperang Maka terjadilah banyak sekali Peperangan demi peperangan Dan kaum muslimin telah melakukan penaklukan demi penaklukan Sehingga wilayah kaum muslimin di masa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Menjadi sangat luas sekali Bahkan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Berhasil Menyingkirkan Romawi Dari Syam Dan mengusir mereka Hingga mereka Lari Dan Mundur sampai ke Bezantium Yang beribu katakan di Konstantinopel Atau Sekarang adalah Turki Atau Konstantinopel itu adalah Apa namanya Salah satu kota yang sangat terkenal di Turki Di Istanbul Nah begitu juga Umar ibn Khattab berhasil Mengusir Kisra Raja Persia Pemimpin tertinggi Persia Dalam Rangkaian Pertempuran demi pertempuran Yang terkenal adalah Perang Al-Qadisiyah Di Irak Lalu setelah Kekalahan Persia Di Qadisiyah Maka menjadi mudahlah jalan kaum muslimin Untuk menaklukkan melek mereka Wilayah demi wilayah telah mereka Kuasai Sampai mereka berhasil masuk ke ibu kota Persia Yaitu Madain Lalu berhasil mengusir Kisra Dan para pasukannya Sehingga kaum muslimin Berhasil merebut Kekuasaan Di Persia Dan di Rumawi Timur Atau Syam Lalu ketika Usman bin Affan Radiyallahu anhu Menjabat sebagai khalifah Beliau juga Tetap Melaksanakan Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dengan mengirimkan Pasukan demi pasukan Untuk menaklukkan lawan-lawan Sebagaimana Abu Bakar S. Siddiq dan Umar ibn Khattab Tentunya pasca jatuhnya Al-Madain Atau ibu kota Persia Tentara Persia Lari menyelamatkan diri Ke sisa-sisa Wilayah kekuasaan Mereka Di antara kekuasaan mereka Terdapat satu wilayah yang bernama Tabaristan Maka Usman bin Affan Radiyallahu anhu Ingin menuntaskan Apa yang telah dilakukan oleh Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu Akan tetapi Usman bin Affan Bukannya tidak mendapatkan Satu tantangan dan perlawanan Karena baik Persia Maupun Romawi Setelah mengetahui wafatnya Umar ibn Khattab Mereka berambisi Dan berhasrat Untuk menguasai kembali wilayah-wilayah mereka Yang telah direbut oleh Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu Maka mereka pun Menyusun satu strategi Untuk Mengambil alih kembali wilayah-wilayah tersebut Tetapi Usman bin Affan Radiyallahu anhu Tidak tinggal diam Beliau melanjutkan Penaklukan Sisa-sisa negeri Yang masih dikuasai oleh Orang-orang Persia Maupun oleh orang-orang Romawi Yang pertama adalah wilayah-wilayah Yang dikuasai oleh Persia Di antaranya adalah Tabaristan Pada tahun ke-30 Hijri ya Usman bin Affan Memerintahkan Said bin As Yang merupakan gubernur Kufa Pengganti dari Al-Walid ibn Uqbah Yang kita ketahui kisahnya Menjadi imam sholat subuh dalam keadaan mabok Kemudian dicambuk oleh Usman Dan dipecat dari jabatannya Lalu digantikan oleh Said bin As Said bin As Dan Hudhaifa ibn Ulyaman Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal Yang memiliki julukan Sohibu Sirrin Nabi SAW Pemegang rahasia Nabi SAW Mereka berencana untuk menalukan Tabaristan Maka mereka pun Membawa satu pasukan yang berjumlah cukup besar Menuju ke Tabaristan Lalu melalui kota-kota Sebelum mencapai Tabaristan tersebut Mereka menaklukkan satu kota yang bernama Jarjan Dan kota-kota lainnya Hingga sampai mereka di Tabaristan Sebuah kota di tepi pantai Lalu terjadilah satu pertempuran yang sangat Sengit melawan pasukan Persia Hingga akhirnya Allah SWT Memberikan kemenangan kepada kaum muslimin Lalu setelah itu Said bin As dan Hudaifah ibn Yaman Kembali lagi ke kota Kufa Kemudian peristiwa Penaklukan berikutnya Adalah penaklukan sebagian besar wilayah Khurasan Tentunya Pasukan Persia Setelah mereka mengalami kekalahan demi kekalahan Dan lari dari ibu kota mereka Bersama Kisra yang terakhir Mereka berdiam di Khurasan Maka Osman bin Affan radiyallahu anhu Ingin menyelesaikan urusan dengan Persia Maka diutuslah gubernur Basra Salah satu kota yang saat ini masih ada di Irak Kota Basra yang sangat terkenal Yang bernama Abdullah bin Amir Diperintahkan oleh Osman bin Affan Untuk menyerang Khurasan Dan tempat dimana Kisra yang terakhir bermukim Maka Gubernur Basra Pergi menuju ke Khurasan Dengan melewati beberapa kota Di antaranya adalah kota Samarkan Kota Nasak Itu tempat dimana Imam An-Nasai berasal Hingga sampai mencapai Satu tempat yang bernama Saraks Lalu mereka sampai lah ke wilayah Merv Dimana mereka Berperang dengan sangat sengit dengan Penduduk kota Merv Hingga akhirnya mereka menyerah Dan sepakat untuk berdamai Dengan membayar jizya Sebanyak 2.200.000 Keping Dirham Dan ini merupakan Satu jizya Yang sangat besar sekali jumlahnya Lalu pada tahun 30 Hijriya Saat itu Kisra terakhir Di wilayah Khurasan Tepatnya di kota Wajuz Bermukim di sana Dan hidup dalam kondisi ketakutan Was-was Khawatir Dikejar dan dibunuh oleh kaum muslimin Hingga akhirnya dia lari ke kota Kirman Kembali lari ke kota Khurasan Hingga sampai dia di kota Merv Dimana penduduknya telah Melakukan perdamaian dengan kaum muslimin Dengan membayar 2.200.000 Keping Dirham Sesampainya di sana Kisra meminta bantuan kepada penduduknya Akan tetapi tidak seorang pun Mau membantunya Karena khawatir akan Keselamatan mereka Maka dia pun terus melanjutkan Pelariannya Hingga bertemu dengan Sekumpulan pasukan Turki Lalu dia minta bantuan kepada orang-orang Turki tersebut Akan tetapi orang-orang Turki ini malah membunuh Para pengawalnya Dan mereka pun Berniat untuk membunuhnya Sehingga Kisra melarikan diri Hingga sampailah dia di tepi sungai Meghrab Di sana dia masuk ke rumah seorang penggiling gandum Yang menggiling gandum hingga menjadi tepung Sesampainya di rumah tersebut dalam kondisi kelelahan Dia tertidur lelap Dalam kondisi tertidur lelap Penggiling gandum tersebut Menggorok lehernya Membunuhnya Kemudian menjarah seluruh harta yang ada di Tubuhnya Dan selesailah sudah Kisah Daripada Raja Persia Kisra yang terakhir Yang mati dalam kondisi sangat Terhinakan Dua puluh tahun Dia berada di Kucuk kepemimpinan Enam belas tahun Di antaranya dihabiskan di dalam pelarian Menghindari kejaran kaum muslimin Rasulullah SAW Di dalam satu hadithnya bersabda Iza halaka kaisar Fala kaisar ba'dahu Wa iza halaka kisra Fala kisra ba'dahu Wa alladhi nafsi biyadihi Latum fa kunna kunuzuhum Kunuzuhuma fi sabilillah Kata Rasulullah Jika kaisar telah binasa Maka tidak ada kaisar lagi setelahnya Dan jika kisra Binasa Maka tidak ada kisra lagi setelahnya Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya Kelak Harta kekayaan mereka Akan dibelanjakan Dan dipergunakan Di jalan Allah SWT Untuk perjuangan di jalan Allah SWT Lalu Pasca matinya kisra Masih ada sisa Wilayah-wilayah lain Yang dibawa kekuasaan Persia Dan masih diduduki oleh pasukan-pasukan Persia Maka Abdullah bin Amir Mengirim seorang panglima Yang bernama Al-Akhnaf bin Khais Untuk menaklukkan Kota Merv tadi Yang telah kita sebutkan Sehingga Setelah pertempuran hebat Mereka Menyerah dan membayar upeti Atau jizyah Lalu mereka melanjutkan Jihad menuju Ke kota Takharistan Kota Jouzjan Kota Telikan Kota Faryab Dan kota-kota lainnya Hingga sampai mereka Di satu tempat Yang bernama Balak Di sana mereka Mengikat perjanjian damai Dengan penduduknya Dengan Imbalan mereka Membayar jizyah Sebesar 400 ribu Keping dirham Maka dengan Direbutnya Seluruh sisa Kekuasaan Persia Tersebut Dan kemenangan Demi kemenangan Yang didapatkan Oleh kaum muslimin Maka Abdullah bin Amir Pemimpin kaum muslimin Di sana Mengungkapkan Rasa syukurnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia menunaikan Ibadah haji Dengan mengenaikan Pakian ikhram Dari Naisabur Naisabur itu Masih berada Di wilayah Iran Sekarang Sangat jauh sekali Dia memakai Pakian Ihram Maka sepulang Dari umrah Dia ditegur Oleh Usman bin Affan Dan diperintahkan Untuk Berumrah Dari Mikat Yang telah ditentukan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Maka selesailah Sudah kisah Penaklukan Negeri-negeri Persia Pada tahun Pada tahun 32 Hijriah Tepatnya Sembilan tahun Setelah Usman bin Affan Memegang Kekuasaan Atau menjadi Seorang Khalifah Terjadilah Peperangan Antara kaum muslimin Dan bangsa Turki Kaum muslimin Mengepung Mereka Di satu tempat Yang bernama Balanjar Satu negeri yang Bernama Balanjar Saat itu Pasukan Turki Berperang melawan Kaum muslimin Dengan bersembunyi Di balik Pohon Karena mereka Sangat takut Menghadapi kaum muslimin Mereka Menyangka Bahwasannya kaum muslimin Kebal terhadap senjata Dan tidak dapat Dibunuh Hingga akhirnya Salah seorang Dari mereka Melemparkan tombak Kepada salah seorang Pasukan kaum muslimin Dan tombak tersebut Menancap Hingga Membuatnya Gugur Maka orang Turki Tersebut Dengan kegirangan Berteriak Mereka bisa mati Mereka bisa mati Maka apa yang harus kita Takutkan dari mereka Sehingga timbullah Rasa keberanian mereka Dan semangat mereka Hingga terjadi Pertempuran yang sangat dahsyat Sampai-sampai Panglima kaum muslimin Abdurrahman bin Robiah Gugur dalam perang tersebut Dan kepemimpinan Diambil alih oleh Saudaranya yang bernama Salman bin Robiah Dalam perang ini Kaum muslimin Terpukul Mundur Dan mengalami Kekalahan Ada pun peperangan Melawan bangsa Romawi Tentunya kita mengetahui Kaisar Romawi Meninggalkan Syam Dan dia mengatakan Ketika dia meninggalkan Baitul Maqdis Dia mengatakan Wada andia suria Wala liqa Kata dia Selamat tinggal Wahai Syria Kata dia Dan tidak ada Perjumpaan lagi dengan Denganmu Lalu dia pun pergi Ke Konstantinopel Saat ini di Turki Tepatnya di Istanbul Sepeninggal Bangsa Romawi Pasukan kaum muslimin Di masa Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu Di bawah Di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah Ibn Al-Jerrah Tetapi Abu Ubaidah Setelah itu Wafat terkena Wabah Yang menyebar di Amwas Tentunya Tentunya Syria Dan ibu kotanya Damascus Ketika itu Merupakan salah satu Pangkalan kaum muslimin Salah satu Dari tiga Pangkalan kaum muslimin Dua pangkalan lainnya Berada di Fustad Yaitu Di Mesir Dan berada di Basrah Dan Kufa Di Iraq Sepeninggal Abu Ubaidah Ibn Al-Jerrah Umar ibn Khattab Mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan Sebagai Gubernur Di sana Sehingga Usman bin Affan Mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Untuk mengusir Sisa-sisa Pasukan Romawi Yang masih berada Di Syam Ketika itu Pasukan Romawi Yang telah berhasil Dikalahkan di masa Umar ibn Khattab Memendam Satu dendam Yang sangat besar Dan ingin membalas Kekalahan mereka Lalu mereka ingin Menguasai kembali Wilayah-wilayah Yang telah direbut Kaum muslimin Hingga akhirnya Mereka menyiapkan Satu pasukan Yang sangat besar Mendengar itu Usman bin Affan Radiyallahu anhu Memerintahkan Usman bin Affan Memerintahkan Usman bin Affan Memerintahkan Muawiyah bin Abi Sufyan Untuk menggalang Kekuatan Dan begitu juga Usman bin Affan Memerintahkan Kepada gubernur Kufah Untuk Menyiapkan pasukan Membantu pasukan Yang telah berada Di Syria Menghadapi Bangsa Romawi Maka Al-Walid Bin Uqbah Yang mendapatkan Tugas dari Usman Untuk menggalang Kekuatan di Kufah Dia pun Berorasi Berpidato Di hadapan Kaum muslimin Memotivasi mereka Untuk berjihad Melawan bangsa Romawi Di Syab Lalu Terkumpul Satu pasukan Dalam jumlah Yang cukup besar Sekitar 8000 Lalu Pasukan ini Meninggalkan Kufah Bergabung Dengan pasukan Yang telah Berada di Syam Di bawah Komando Salman bin Robi'ah Sementara Pasukan Syam Ini adalah pasukan Yang berasal dari Kufah Di bawah komando Salman bin Robi'ah Yang tadi Mengalami kekalahan Melawan bangsa Turki Sementara pasukan Yang berada di Syam Dipimpin oleh Habib bin Maslama Al-Fihri Lalu berkumpullah Dua pasukan tersebut Kemudian bersatu Berperang Melawan pasukan Romawi Hingga terjadilah Pertempuran yang Sangat dahsyat Dan Pasukan kaum muslimin Mendapatkan Satu kemenangan besar Dan berhasil Mengusir pasukan Romawi Setelah mendapatkan Kemenangan tersebut Muawiyah bin Abi Sufyan Ingin menuntaskan Perang melawan Bangsa Romawi Yang masih Bercokol di Syam Mereka masih Memiliki Kekuatan Di Homs Satu kota Yang sangat Terkenal Beberapa Tahun belakangan ini Karena mereka Banyak dibombardir Pasukan ahli sunnah Atau kaum sunni Yang dibombardir oleh Pasukan Syria Yang dibantu oleh Iran dan Rusia Kota Homs Atau dalam bahasa Arabnya Hems Di kota ini Ada pangkalan Pasukan Romawi Ada pangkalan Pasukan Romawi Maka Muawiyah bin Abi Sufyan Memandang Sangat penting Jika Kaum muslimin Merebut Pulau Siprus Merebut Pulau Siprus Jika Pulau Siprus Berhasil Direbut Maka Kaum muslimin Dengan mudah Dapat Menundukkan Pangkalan Pasukan Romawi Di Homs Maka Muawiyah pun Menyiapkan Armada Laut Untuk Pertama Kalinya Dalam Sejarah Islam Untuk Menyerang Siprus Maka Mendengar Kaum muslimin Akan menyerang Penduduk Kota Siprus Ketakutan Sehingga Mereka Mengirimkan Pesan Untuk Berdamai Dengan Pasukan Kaum muslimin Maka Kaum muslimin Pun setuju Dengan Tawaran Penduduk Siprus Dengan Syarat Mereka Tidak Tidak Boleh Memberikan Bantuan Dalam Bentuk Apapun Kepada Pasukan Romawi Maka Terjalinlah Satu Perjanjian Damai Akan Tetapi Bangsa Siprus Berkhianat Dan Membantu Pasukan Romawi Dengan Bantuan Logistik Maupun Persenjataan Maka Marahlah Muawiyah Bin Abis Sufyan Lalu Mengirimkan Pasukan Kemudian Merebut Siprus Sehingga Siprus Berada Di bawah Kekuasaan Kaum Muslimin Setelah itu Penduduk Siprus Menyatakan Menyerah Dan mereka Membayar Jizya Kepada Kaum Muslimin Dan Sejak Saat itu Siprus Berada Di dalam Wilayah Kaum Muslimin Lalu Dari Siprus Pasukan Muawiyah Berhasil Menyerang Kota Homs Dan Berhasil Menyelesaikan Perlawanan Sisa-sisa Pasukan Romawi Begitu Juga Jemaah Sekalian Yang Terjadi Dengan Pasukan Romawi Yang Berada Di Mesir Setelah Mereka Mengalami Kekalahan Dari Amru Bin As Dan Mereka Menjadikan Kota Alexandria Sebagai Benteng Pertahanan Mereka Yang Terakhir Di Tepi Pantai Pada Saat Usman Bin Afan Menjadi Khalifah Usman Bin Afan Mencopot Amr Bin As Sebagai Gubernur Mesir Dan Amr Bin As Adalah Orang Sangat Jenius Seorang Yang Sangat Handal Di Dalam Memimpin Pasukan Maupun Menjalankan Politik Orang Yang Sangat Cerdik Mendengar Amr Bin As Telah Dicopot Oleh Usman Bin Afan Maka Pasukan Romawi Berambisi Untuk Menguasai Mesir Kembali Lalu Mereka Mengirimkan Pasukan Lalu Mereka Masuk Ke Mesir Tidak Ada Satu Wilayah Pun Yang Mereka Masuki Kecuali Mereka Melakukan Kekejaman Yang Luar Biasa Membunuh Penduduknya Dan Menjara Harta Benda Mereka Lalu Usman Bin Affan Mengembalikan Amr Bin As Ke Mesir Untuk Menghadapi Pasukan Romawi Akan Tetapi Amr Bin As Membiarkan Apa Yang Dilakukan Oleh Pasukan Romawi Berupa Pembunuhan Maupun Penghancuran Wilayah Wilayah Yang Mereka Lalui Ini Dilakukan Oleh Amr Bin As Untuk Memberikan Pelajaran Kepada Penduduk Mesir Sehingga Mereka Mengetahui Mana Penguasa Yang Lebih Menghormati Dan Lebih Menghargai Mereka Apakah Kaum Muslimin Ataukah Bangsa Romawi Maka Tahulah Bangsa Mesir Bahwasannya Hidup Di bawah Kekuasaan Kaum Muslimin Jauh Lebih Menguntungkan Daripada Hidup Di bawah Kekuasaan Bangsa Romawi Setelah Itu Barulah Amr Bin As Menyerang Bangsa Romawi Menghadapi Serangan Amr Bin As Bangsa Romawi Lari Tunggang Langgang Dan Menyelamatkan Menuju Ke Alexandria Yang Merupakan Benteng Pertahanan Mereka Yang Terakhir Karena Mereka Telah Bertahan Di Alexandria Maka Amr Bin As Mengepung Alexandria Mengepung Kota Alexandria Yang Yang Telah Direbut Kembali Romawi Lalu Dia Pun Membuat Manjanik Atau Ketapel Ketapel Raksasa Dalam Jumlah Sangat Banyak Kemudian Mulailah Menggembur Alexandria Dengan Ketapel Ketapel Tersebut Yang Merupakan Batu Yang Diisi Dengan Misiu Hingga Akhirnya Bangsa Romawi Ta'luk Dan Menyatakan Menyerah Kepada Kauh Muslimin Dan Pasukan Mereka Pun Yang Bernama Manuel Berhasil Dibunuh Oleh Kaum Muslimin Sehingga Setelah Itu Mesir Kembali Berada Di Dalam Kekuasaan Kaum Muslimin Dan Habislah Seluruh Bangsa Romawi Dari Tanah Mesir Setelah Itu Lalu Hal Lain Yang Dilakukan Oleh Usman Bin Afan Atau Penaklukan Lain Yang Dilakukan Oleh Usman Bin Afan Adalah Penaklukan Afrika Penaklukan Afrika Tepatnya Di Wilayah Wilayah Yang Saat Ini Menjadi Wilayah Libya Tunisia Maroko Dan Wilayah Wilayah Yang Dahulu Merupakan Wilayah Wilayah Barbar Atau Biasa Disebut Dengan Afrika Putih Yang Pada Saatnya Nanti Bangsa Barbar Ini Berbaur Dengan Bangsa Arab Dan Saat Ini Mereka Di Atau Terhitung Sebagian Negara Negara Arab Dan Mereka Masuk Dalam Negara Negara Liga Arab Seperti Misalkan Libya Al-Jazair Maroko Tunisia Ini Adalah Biasa Disebut Dengan Afrika Putih Begitu Juga Mesir Masuk Dalam Afrika Nah Negara Negara Ini Dita'lukan Di Sebagiannya Ketika Itu Bangsa Barbar Mengumpulkan Pasukan Dalam Jumlah Sangat Besar Sebanyak 120.000 Personil Untuk Menghadapi Kaum Muslimin Tentunya Kaum Muslimin Menyeberang Dari Arah Mesir Kemudian Mereka Masuk Ke Wilayah Wilayah Tersebut Ketika Itu Pasukan Barbar Yang Memimpin Yang Dipimpin Oleh Raja Mereka Yang Bernama Jarjir Jumlah Mereka 120.000 Personil Terjadi Pertempuran Yang Sangat Dahsyat Melawan Kaum Muslimin Yang Jumlahnya Hanya 20.000 Personil Satu Atau Dua Pasukan Yang Dari Sisi Jumlah Tidak Seimbang Satu Orang Harus Berhadapan Dengan Enam Prajurit Musuh Satu Prajurit Muslim Berhadapan Dengan Enam Prajurit Musuh Sehingga Secara Matematis Ini Satu Pertempuran Yang Tidak Seimbang Tetapi Kaum Muslimin Terbiasa Berperang Dalam Kondisi Semacam Itu Karena Mereka Tahu Mereka Diberikan Kemenangan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Karena Jumlah Tetapi Karena Semangat Keimanan Mereka Maka Setelah Pertempuran Yang Sangat Sengit Terjadi Di Antara Dua Pasukan Ini Dan Pasukan Kau Muslimin Menghadapi Kesulitan Di Dalam Menghadapi Mengalami Kesulitan Di Dalam Menghadapi Pasukan Lawan Maka Muncullah Abdullah Ibn Zubair Ibn Awam Abdullah Zubair Ini Di Masa Rasulullah Masih Anak Anak Tapi Tentunya Sudah Menjadi Dewasa Di Masa Usman Bin Affan Maka Dia Pun Berinisiatif Untuk Membunuh Raja Jarjir Yang Merupakan Panglima Pasukan Musuh Kemudian Dia Minta Beberapa Orang Untuk Melindungi Dirinya Menerobos Pasukan Lawan Maka Dengan Gagah Berani Dia Menerobos Pasukan Lawan Hingga Mendekati Raja Mereka Jarjir Ketika Itu Jarjir Duduk Di Atas Semacam Singgasana Sambil Didampingi Oleh Dua Orang Budak Wanita Yang Sangat Cantik Dengan Mengipasinya Menggunakan Kipas Yang Terbuat Dari Bulu Merak Yang Menunjukkan Kemewahannya Maka Abdullah Ibn Zubair Pun Mengetahui Posisi Jarjir Maka Dia Pun Menerobos Pasukan Lawan Sedikit Demi Sedikit Hingga Sampai Mendekat Dari Sang Raja Pasukan Lawan Menyangka Abdullah Ibn Zubair Adalah Utusan Panglima Kau Muslimin Untuk Menyerahkan Pesan Kepada Raja Mereka Akan Tetapi Ketika Abdullah Semakin Mendekat Taulah Mereka Bahwasannya Ini Adalah Sekelompok Kecil Pasukan Kaum Muslimin Yang Berusaha Untuk Membunuh Raja Mereka Tetapi Mereka Telah Terlambat Dan Raja Mereka Pun Telah Terlambat Mengetahui Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Abdullah Ibn Zubair Melihat Abdullah Ibn Zubair Mendekat Raja Jarjin Pun Angkat Kaki Lari Tunggang Langgang Meninggalkan Sehingga Sananya Akan Tetapi Abdullah Ibn Zubair Mengejarnya Dan Melemparkan Tombak Dari Arah Belakang Sehingga Dia Pun Jatuh Begitu Raja Jarjin Jatuh Abdullah Ibn Zubair Lari Mendekatinya Dan Menggorok Lehernya Hingga Putus Kemudian Menancapkan Kepalanya Di atas Tombak Kemudian Mengangkatnya Tinggi-tinggi Kemudian Dia Berteriak Dengan Sangat Keras Bahwasannya Dia Telah Membunuh Raja Jarjin Melihat Kepala Raja Mereka Tertancap Di atas Tombak Pasukan Lawan Lari Tunggang Langgang Ketakutan Maka Kau Muslimin Pun Berhasil Memenangkan Pertempuran Melawan Pasukan Barbar Dengan Sangat Gemilang Menawan Sisa-sisa Pasukan Mereka Yang Tidak Berhasil Melarikan Diri Dan Mengumpulkan Harta Rampasan Perang Yang Sangat Banyak Sekali Jumlahnya Lalu Jemaah Sekalian Perang Terakhir Yang Terjadi Di masa Usman Bin Afan Adalah Satu Perang Yang Sangat Luar Biasa Dan Ini adalah Perang Melawan Bangsa Romawi Sekali Melawan Bangsa Romawi Bangsa Romawi Yang sudah Mundur Ke Bezantium Ke Konstantinopel Masih Penasaran Terhadap Kaum Muslimin Maka Mereka Atas Instruksi Putra Heraklius Yang Bernama Konstantin Memerintahkan Agar Disiapkan Armada Laut Sebanyak Seribu Kapal Perang Seribu Kapal Perang Tidak Tanggung Tanggung Ini dalam Rangka Untuk Mengusir Pasukan Muawiyah Bin Nabi Sufyan Mengusir Pasukan Muawiyah Atau Karena Didasari Oleh Rasa Takut Mereka Terhadap Kaum Muslimin Yang Sekarang Tidak Hanya Mampu Berperang Di Darat Tetapi Mereka Mampu Berperang Di Lautan Maka Mereka Pun Ingin Menyerang Kaum Muslimin Dan Ingin Memberikan Pelajaran Kepada Mereka Bahwasannya Mereka Penguasa Laut Tetapi Yang Ingin Mereka Rebut Adalah Wilayah Mesir Wilayah Mesir Yang Telah Direbut Kembali Amr Bin As Maka Mereka Ingin Menyerang Satu Wilayah Yang Berada Wilayah Pesisir Yang Berdekatan Dengan Alexandria Yang Telah Direbut Kembali Oleh Kau Muslimin Dengan Mengirimkan Seribu Armada Laut Kapal Laut Maka Usman Bin Affan Radiyallahu Anhu Memerintahkan Muawiyah Bin Abi Sufyan Untuk Mengirimkan Armada Laut Maka Dikirimkan Armada Laut Sebanyak 200 Kapal Perang 200 Kapal Melawan Seribu Kapal Lagi-lagi Tidak Seimbang Tetapi Lagi-lagi Kau Muslimin Tidak Berperang Dengan Musuh-musuh Mereka Dengan Jumlah Tidak Dengan Kuantitas Tetapi Dengan Kualitas Sekalipun Jumlah Mereka Jauh Lebih Sedikit Tetapi Mereka Memiliki Kualitas Yang Jauh Lebih Baik Karena Mereka Memiliki Senjata Keimanan Maka Datanglah Seribu Pasukan Atau Seribu Armada Laut Romawi Menuju Ke Alexandria Dan Datanglah 200 armada Laut Kaum Muslimin Menuju Ketempat Yang Sama Ketika Dua armada Ini Sudah Berhadapan Mereka Menunggu Datangnya Pagi Hari Ketika Malam Hari Kegelapan Malam Hari Menyelimuti Terdengarlah Suara Dari Kubu Kaum Muslimin Suara Seperti Dengungan Lebah Seperti Dengungan Lebah Suara Kaum Muslimin Tentara Kaum Muslimin Membaca Al-Quran Di Malam Hari Memohon Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kemenangan Dari Banyaknya Yang Membaca Al-Quran Seperti Suara Dengungan Lebah Sementara Di Kubu Lawan Mereka Membunyikan Lonceng Lonceng Mereka Dan Mereka Terus Bersembahyang Memohon Kepada Tuhan Mereka Agar Diberikan Kemenangan Karena Mereka Ini Menganggap Satu Peperangan Sebagaimana Kaum Muslimin Sebagai Perang Suci Perang Membela Agama Dan Tentunya Kaisar Romawi Baik itu Heraklius Maupun Konstantin Merupakan Orang-orang Merupakan Pemimpin Nasrani Ketika itu Dan merupakan Orang-orang Yang taat Terhadap Agamanya Maka Ketika pagi Tiba Konstantin Yang ketika itu Memimpin Langsung Peperangan Ingin Segera Menghabisi Armada Kaum Muslimin Yang Dipandang Sebelah Mata Olehnya Karena Jumlahnya Jauh Lebih Sedikit Dan Mereka Dianggap Merupakan Pemain Baru Dalam Kancah Peperangan Laut Sehingga Dengan Begitu Percaya Diri Konstantin Akan Dapat Mengalahkan Pasukan Kau Muslimin Dengan Mudah Maka Setelah Salat Subuh Komandan Kau Muslimin Abdullah Ibnu Sa'ad Bermusyawara Dengan Pasukannya Mengenai Strategi Apa Yang Akan Mereka Gunakan Dalam Rangka Menghadapi Pasukan Atau Armada Laut Pasukan Romawi Hingga Hingga Akhirnya Allah Mengilhamkan Kepada Mereka Satu Strategi Yang Tidak Pernah Terbayangkan Oleh Siapapun Sebelumnya Mereka Ingin Menjadikan Perang Di Atas Laut Bagikan Perang Di Daratan Abdullah Bin Sa'ad Memerintahkan Kau Muslimin Untuk Mengikat Kapal-kapal Mereka Dengan Kapal-kapal Rumawi Maka Dia pun Memerintahkan Agar Kapal Kau Muslimin Didekatkan Sedekat Mungkin Dengan Kapal-kapal Pasukan Rumawi Lalu Memerintahkan Beberapa Orang Yang Ahli Di Dalam Berenang Untuk Terjun Ke atas Laut Kedalam Laut Lalu Mengikat Antara Kapal Mereka Dengan Kapal Rumawi Sehingga Terikat Setiap 20 kapal Sampai 10 sampai 20 kapal Diikat Menjadi Satu Sehingga Seakan-akan Menjadi Medan Perang Sehingga 1200 kapal 1000 kapal Lawan Dan 200 Kapal Kau Muslimin Terikat Setiap 10 sampai 20 Terikat Menjadi Satu Lalu Bertempurlah Mereka Di atas Kapal-kapal Yang sudah Diikat Menjadi Satu Tersebut Sehingga Itu Menjadi Semacam Medan Perang Terjadilah Pertempuran Yang sangat Dahsyat Hingga Berkelimpangan Mayat Baik Dari Kubu Lawan Maupun Dari Kubu Kau Muslimin Sampai-sampai Air Laut Berubah Menjadi Merah Dari Banyaknya Apa Prajurit Yang Jatuh Kedalam Laut Dan Pasukan Pertempuran Ini Berlangsung Berlangsung Dengan Sangat Dahsyat Sampai-sampai Ahli sejarah Menyebutkannya Sebagai Perang Yarmuk Babak Kedua Kalau yang Pertama Di Syam Juga Melawan Pasukan Romawi Berada Di Daratan Kali ini Juga Melawan Pasukan Romawi Tetapi Di Atas Lautan Tetapi Yang Di Atas Lautan Ini Tidak Kalah Sengitnya Dengan Yang terjadi Di Daratan Dimana Pasukan Kau Muslimin Melakukan Pertempuran Yang Sangat Dahsyat Dalam Jumlah Yang Tidak Seimbang Juga Sebagaimana Pertempuran Ini Dan Mendapatkan Kemenangan Yang Sangat Gemilang Maka Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasukan Romawi Berhasil Dipukul Mundur Oleh Kau Muslimin Dan Mereka Pun Menarik Diri Dengan Menelan Kekalahan Yang Sangat Besar Menelan Kekalahan Yang Sangat Menyakitkan Dan Hampir Pemimpin Mereka Panglima Mereka Dan Raja Mereka Konstantin Hampir Saja Ditawan Oleh Kau Muslimin Kalau Saja Dia Tidak Diselamatkan Oleh Beberapa Orang Prajurit Sehingga Dapat Menyelamatkan Diri Dan Lari Dari Kejaran Kau Muslimin Dan Ini Merupakan Perang Besar Pertama Kau Muslimin Di Atas Lautan Sehingga Dengan Demikian Mereka Menjadi Penguasa Laut Sebagaimana Mereka Menjadi Penguasa Darat Sehingga Dengan Demikian Semakin Besarlah Wilayah Kekuasaan Kau Muslimin Baik Itu Di Daratan Maupun Di Lautan Sehingga Dengan Demikian Apa Yang dilakukan Oleh Osman Bin Affan Di Masa Pemerintah Berupa Penaklukan Demi Penaklukan Yang dilakukan Oleh Beliau Sekalipun Jumlahnya Tidak Mencapai Atau Tidak Sebesar Apa Yang dilakukan Oleh Umar Bin Khattab Akan Tetapi Ini Merupakan Satu Prestasi Dan Pencapaian Pencapaian Yang Luar Biasa Beliau Berhasil Menuntaskan Perlawanan Persia Bahkan Menghabisi Raja Terakhir Mereka Mereka Juga Telah Mengakhiri Perlawanan Romawi Bahkan Pasukannya Telah Berhasil Membuka Negeri Negeri Yang Berada Di Afrika Mudah-mudahan Apa yang telah kita ketahui Dari kisah Penaklukan Penaklukan Di masa Usman bin Affan Menjadi Tambahan Informasi Dan Pengetahuan Bagi kita Dan kita Dapat Mengambil Pelajaran Dari apa Yang kita Telah Ketahuinya Dan Dengan Demikian Maka Telah Selesailah Kisah Penaklukan Penaklukan Di masa Usman Bin Affan Dan Berikutnya InsyaAllah Kita akan Mengetahui Kisah Fitnah Pertama Yang Terjadi Di dalam Sejarah Kau Muslimin Yaitu Fitnah Di masa Usman Bin Affan Yang Berujung Pada Gugurnya Beliau Sebagai Syahid Dan InsyaAllah Kita akan Mengetahui Kisahnya Pada Pertemuan Yang akan Datang Wassalamuala Wabarakatuh Abdi Rasulihi Muhammad Akhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bersama 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 Terima kasih.